Terima kasih telah menonton! Kakak udah ngusir kamu Kakak udah nuduh kamu Tolong maafin kakaknya Pak Ren udah ngejelasin semuanya Dan sekarang aku sadar Aku sadar bahwa kamu gak bersalah Pak Firman Aku gak akan lepasin dia Aku harus temukan dia Kenapa dia bantu kita Seolah-olah dia itu orang yang baik Tapi dia sekarang malah Malah membuat Bela menderita Mas Iko tenang Saya yakin Firman gak kerja sendirian Ada orang dibalik ini semua Dan menurut saya Sebaiknya siapapun orang itu Akan lebih baik kalau dia tidak tahu Kalau Bella sudah keluar dari rumah sakit ini Ini demi kebaikannya Bella Mas Dan bayi yang ada di kandungannya Kalau Mas Iko gak keberatan Saya bisa membawa Bella ke rumah saya di Bandung Saya akan jaga dia Setidaknya sampai Bella melahirkan Dia hidup tenang di sana Bagaimana Mas Aku setuju Reno Kak Aku akan ikut Reno ke Bandung Dan setelah bayi Bayi aku lahir Aku akan kasih bayi ini ke Kak Iko Aku akan menitipkan anak aku ke kalian Aku akan menitipkan anak aku ke kalian Anggap aja Anak aku ini adalah anak kalian yang hilang Aku ingin kalian merawati dengan baik Bel 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 Terima kasih banyak Bel Makasih banyak Tak Maafin kakak ya Kakak sudah nuduh kamu jahat Lompat Lompat Kamu emang adik kakak yang paling baik Anak Kakak Kakak kamu ini udah berbuat jahat sama kamu Tapi kamu malah Tolong maafin kakak sekali lagi Kak Udah kak cukup minta maaf ya sama aku Itu semua udah berlalu Kak Kita harus menyambut masa depan Pak Kok melamun begitu Yuk kita ke rumah sakit Biar kita tahu Perkembangan kesehatan papa sekarang seperti apa Kan saya udah bilang berkali-kali Saya gak mau Saya gak mau Papa jangan begitu dong Ini kan schedulenya check up Ayo dong Walaupun papa merasa sehat Gak ada salahnya kan Kalau papa melakukan check up Kalau mau sehat ya sehat aja Biar Tuhan yang ngatur bukan dokter Pa Papa pengen ke kamu kan sama Bella Apa maksud kamu Ya kalau papa beneran mau ketemu sama Bella Ya papa harus sehat dong Harus fit Kan ntar Bella pasti seneng kalau ngeliat papa sehat Ya kan mah Hmm Hmm Dia apa Kamu bener juga Aku harus sehat Kalau nanti bertemu dengan Bella Ya udah Ayo ke rumah sakit Maaf Tuhan Kpenya ketinggalan Ngapain saya bawa handphone Siapa juga yang akan nelfon saya Iya Keluarga yang saya sayangi Udah gak tau ada dimana Tar aja di meja dulu Ayo Terima kasih Kenapa